Luapan iman itu tidak bisa dipaksa ibu Apa yang mendorong ibu? Karena Rasulullah yang mendatangkan ibu kemarin Bukan karena saya Bukan karena bapak Tetapi bawaan iman Iman Akhir zaman ini iman kita mulai Akhir zaman ini iman kita Bayalah jauhnya Terikadar apa yang disebut dengan Waya-waya Kalau mungkin akhirnya Lebih kadar-kadar kita mulai Tetapi akhir zaman ini sangat tipis Sekali iman kita Bahkan hilang Maka Allah tampakkan di akhir zaman ini Sebahagian dari pelaku kuasaannya Apa dia? Allah wafatkan ketakit-ketakitnya Pada waktu-waktu Ada yang Allah wafatkan ketika baca Quran Ada yang Allah wafatkan Dalam keadaan membaca salawat Ada yang Allah wafatkan ketika dia menjadi fakir Ada yang Allah wafatkan ketika dia menjadi iman Ada yang Allah wafatkan ketika dia berceramah Allah ingin nampakkan kekuasaannya Karena iman kita sedang sangat dikit-dikit Maka Allah menguatkannya Dengan Allah wafatkan ketasihnya Di hadapan kita nampak Kita kejadian 3 tahun yang lalu di musik agung Allah wafatkan ketika dia berceramah Orang yang meninggal malam jumat atau siang jumat Allah wafatkan dia daripada fitnah kubur dan fitnah kubur Kalau fitnah kubur itu apa dia Pertanyaan mentarwan akhir tahda lagi Kapan untuk kita orang yang beriman ini 7 hari Fitnah kubur itu Makanya ulama kita membiasakan kita selama 7 hari Kalau orang meninggal itu Rutin Dikirimi sodakoh Baik bacaan Qur'an Baik sodakoh Hartanya Dalam tujuan itu Untuk apa? Untuk menolong dia dalam kubur Luar biasa Lebih-lebih malam pertama Lebih-lebih malam pertama Orang dalam kubur itu sangat sulit Betul Tak bisa dibayangkan Kenapa baru beradaptasi Takajur Baru ketemu rumah Tapi dengan kita membantunya Dengan salat Atas namanya Itu menjadi syafahat Untuknya dalam kubur Walaupun 10 ribu Walaupun seribu sekalipun Itu menolongnya dalam kubur Lebih-lebih Bari makan orang Ini nah Makanan jeninya Belum lagi nak cemuk peta lah belak Masih Masih berapa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Jangan kita remennya Ibu-ibu sedangkan Baca suara yasir Itu jadi amalia kita Jadi unitan kita Jangan ditinggal Bahkan kalau mungkin Nah itu agak keluar lambat Baca yasir Bu Ayu Ibu-ibu sedangkan Baca suara yasir Baca suara yasir Baca suara yasir Jarak yang mencuri Siapa yang membaca Surah yasir Dalam keadaan lapar Mata Allah Baca suara yasir Makanya kalau kita Bukulan-bukulan lambat Keluarga yasir Banyak-banyak yasir Ibu-ibu sedangkan Kalau lambat Saya dulu Kalau lambat Urusan dengan dosen Saya baca kayak yasir Ya Allah Berkata suara yasir Mudahkan urusan aku Mudah bukan lancar Cuman kabar Dikirimin taruh Sementara yasir Jadi memang Surah yasir itu Mengenangkan Buktinya Tanya apa Ketika kita Berkirimkan surah yasir Untuk keluarga kita Yang umrah Yang berangkat haji Di sana Mereka kenyang Ada titih lagi Yang bahas Menang-menang Sampai hari-hari Tiap malam Kita dirisikan Ini surah yasir Untuk Nenek Kisah orang tua Kita yang berkata Sampai Kalau yang hidup Sampai Apakah yang mati Itu bukti Logikannya Jadi Apalagi Orang yang terlemput Kalau Tidak 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 Sampai Lagi Buktinya Gimana Kami ada Tetangga Yang berhentak haji Mamaknya Yang berhentak haji Yang mana Maknya Jadi Buktinya Mak Mak Jadi Dia belikan Sama anak Apa namanya Ne sepotak paramek sepotakan gue sepotakan benar-benar yang cepak itu nah, samping takutan umannya tadi tergangguan pada haji takat-takah bisa tersebut sama orang tersebut dengan negus itu ya sepotak paramek merangkat haji selamat bisa rejangan jangan hantar-hantar paramek nyentuh parameknya, kacak otaknya dulu samping bawa hati-hantar samping bawa mamah ini apa gue? cigar, orangnya masih hidup, tapi wah ini ya rumahnya, si gila di tengah yang ini, yang tangan paramek masya Allah luar biasa, dasar samping bawa yasir kalau ada 4 anak gue bertingkat kecepat yang yasir ayo ya lu, masukan luar yasir, kawan-kawan jangan berkebut hh ayo segregate ayo ya luar biasa ayo ya papa my'ma kerja memang salah orang-orang yang ahli fikir orang yang ahli dalam quran itu dia tak ingat lagi dengan makhluk tuk別-bukan Kenapa saking me'matnya Sudah dia berpikir Saking me'matnya dia sudah berpikir Kenapa Allah Benangkan dia dengan bacaan itu Kita baru mungkin Baca Quran Setelah just Meringat Masuk akib Maka guru-guru kita itu Dia kurang maka Kenapa sudah dikendangkan Allah Apalagi dengan kita Yang gembira dengan Rasulullah Allah akan gembirakan kita Dengan apa Dengan syurga Kata Siapa yang mengagumkan maulidur Rasul Siapa yang mengagumkan Kelahiran baginda Rasulullah Dan dia menjadi sempat Dibacatannya syurah Nabi Dan dia menjadi sempat orang tahu Tentang desa Nabi Layat ujung inat dunia Inlah dunia Tidaklah dia keluar Daripada dunia ini Kecuali matinya Membawa iman Dan dimasukkan ke dalam syurga Tanpa Kisah Alhamdulillah 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 Itu setelah harapan kita semua Itu puncak hidup kita Di dunia Tak ada lagi yang kita harapkan Kecuali Husnul Khatimah Tidak ada yang menjamin kita nih Bahwa akhir kita bakal Husnul Khatimah Bakal kita Bakal mati Membawa iman Islam Tidak ada yang menjamin Apa amal Yang kita lakukan Saat ini Itu belum jaminan Makanya kita Biasa minta Ya Allah Matikan aku dalam pos Luapan iman itu Tidak bisa dipaksa Ibu Apa yang mendorong ibu Karena Rasulullah Yang mendatangkan ibu kemarin Bukan karena baik Bukan karena bapak Tetapi bawahan iman Iman Akhir zaman ini iman kita mulai Akhir zaman ini iman kita mulai Bahaya Allah Jauhnya Dari kadar Apa yang disebut Dengan Waya-waya Kalau mungkin Akhirnya Jika lagi Kadar-kadar kita mulai Tetapi akhir zaman ini Sangat tipis Sekali iman kita Bahkan hilang Maka Allah Tampakkan di akhir zaman ini Sebahagian dari penatuan Kuasaannya Apa dia Allah Wafatkan Kekasih-ketasihnya Pada waktu-waktu Ada yang Allah Wafatkan Ketika baca Quran Ada yang Allah Wafatkan Dalam kadar Membaca Salawat Ada yang Allah Wafatkan Ketika dia menjadi Khatib Ada yang Allah Wafatkan Ketika dia menjadi Imam Ada yang Allah Wafatkan Ketika dia berceramah Allah Ini nampakkan Kekuasaannya Karena Iman kita Sedang Sangat tipis-tipisnya Di akhir zaman ini Maka Allah Menguatkannya Sehingga Allah Wafatkan Ketangginya Di hadapan kita Nampak Allah Saya ingin Aduh Tahu mati Hari Jumat Kita kejadian Tiga tahun Yang lalu Dilih Tahu Al-Makum Ketika beliau Dengan Menggorahi Bahasanya Berkembang Jatuh Meninggal Mulia Mulia Betul orang Masih Jumat Dalam Hadis Disebutkan Orang yang Meninggal Malam Jumat Atau Siang Jumat Allah Berhubat Dia Daripada Fitnah Kubur Dan Siksa Kubur Kalau fitnah Kubur Itu Apa Dia Pertanyaan Mungkar Wanakir Tak ada Lagi Wajiban Kapan Kapan Untuk kita Orang yang Beriman Ini Tujuh Hari Fitnah Kubur Itu Makanya Ulama Kita Membiasakan Kita Selama Tujuh Hari Kalau Orang Meninggal Itu Rudi Dikirimi Sodak Toh Baik Bacaan Quran Baik Sodak Toh Hartanya Dalam Tujuh Hari Untuk Apa Untuk Menolong Dia Dalam Kubur Lebih Malam Pertama Lebih Malam Pertama Orang Dalam Kubur Sangat Kulit Tegel Tapi Dibayangkan Kenapa Baru Beradaptasi Tak Kecut Baru Ketemu Rumah Yang Gemak Tapi Dengan Kita Membantunya Dengan Salah Asas Namanya Menjadi Syafah Untuk Dalam Kubur Walaupun Sepuluh Ribu Walaupun Seribu Menolong Dalam Kubur Lebih Lebih Bari Makan Orang Nah Makan Nantinya Belum Kita Sembuk Pas Sudah Apulang Masih Masih Alhamdulillah Ya Allah Jangan Kita Remed Ibu Sudah Perut Baca Suara Yasir Dan Itu Jadi Amalia Kita Jadi Witan Kita Jangan Ditinggal Bahkan Kalau Mungkin Nah Itu Agak Keluar Lambat Bacu Yasir Bu Ay Ibu Atau Bapak Mendarat Surah 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 Yasir Dalam Dalam Keadaan Lapar Maka Allah Genangkan Makanya Kalau kita Bukuran Lambat Keluar Gaji Banyak Bag Yasir Ne Ya 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 Saya Dulu Kalau Dulu Waktu Masih Kuliah Yaitu, kalau lambat urusan dengan dosen, saya pakai kayak Yassin. Ya Allah, berkat surah Yassin mudahkan urusan aku. Mudah, gue lancar. Cuman kawan-kawan yang milik-milik dikirimkan dengan Yassin. Jadi memang surah Yassin itu pengenjangkan. Buktinya tanya apa? Ketika kita memiliki surah Yassin untuk keluarga kita yang umrah, yang berangkat haji, di sana mereka akan nyang, gue lalu. Ada apa, gue lalu. Ada titik lagi yang berasal, yang cukup budi, yang nyaman, gue. Saking hari-hari, tiap malam Jumat, kita kirimkan. Ini surah Yassin untuk nenek kita, orang tua kita yang berangkat haji. Sampai, gue lalu. Kalau yang hidup saja sampai, dia akan mati. Itu bukti logikannya, dulu. Apalagi, orang yang dalam kubur, Kalau tak ada percaya, takutin. Sampailah, gitu. Ini dimana, so. Pasawat ini menjawab, bukan. Ini menjawab, bukan. Menjawab, bukan. Buktinya tadi memang. Kami ada setangga, tuh, yang berangkat haji. Mama, tuh, yang berangkat haji. Yang mana, maknya, ini paksa, kan, itu orang-orang ini. Kaki-7, akhirnya, kakit-kakit, kakit, 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 kakit. Jadi, dia belikan sama anaknya, apa namanya, ada paramil. Sipetakan, gue. Sipetakan, gue. Sipetakan, takutan, umatnya, tadi, terganggu di baga haji. Ketika, kata, semua orang, sepertinya, yang diberisi, kita. Se kotak, paramil. Fantang. Perangkat haji. Selama disara, jangankan ada, sekarang, paramil. Nyentuh, paramilnya, hadak kotaknya, saming. Bapak! 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 Cigar orangnya masuk hidup, coba wahid ini, ya rumahnya Yassin. Yang ini, gantung tangan terbang. Madaluh Allah. Luar biasa, dahsyat, sumah Yassin. Kita lah ada, Pak, anak gua bertingkat sedikit, baca. Yang Yassin. Asy! Bapak! Ayo, kita mau Yassin kawan, barang… Ini, ini, ini… Ini, 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 ini… Memang orang-orang yang ahli itir. orang yang ahli dalam Quran itu dia tak ingat lagi dengan akhir-akhirnya bunyi kenapa saking nekmatnya sudah dia berpikir dan nekmatnya dia sudah berpikir kenapa Allah peringatkan dia dengan bahasa Alhamdulillah kita baru mungkin baca Quran setelah Agus merikah ibu bahasa wajaranya tanyalah maka guru-guru kita itu dia kurang maha kenapa sudah berpinggalkan Allah lewat diri apalagi dengan kita yang gembira dengan Rasulullah Allah akan gembirakan kita dengan apa dengan Surah Jaya siapa yang mengagungkan maulidur Rasul siapa yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah dan dia menjadi sempat dibacakannya seorang Nabi dan dia menjadi sempat orang tahu tentang kisah Nabi la yagruju minat dunia illa dukiman tidaklah dia keluar daripada dunia ini kecuali madinya membawa iman khusmul khatimah wa yadukuru narjanlah biar wa yadukisah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa kisah menungur masuk ke diri siapa ini bukan kisah masuk ke diri masuk ke diri macam itu semua sembuh kali baru dengan nunyur masuk ke diri ya Allah mati kita jadi umat lagi mahammad sallallahu alaihi wa sallam nempat betul Alhamdulillah bersyukur banyak-banyak kita ya Allah ya Kali Allah yang namanya Husna al-Fatimah itu itu sudah harapan kita semua itu puncak hidup kita di dunia tak ada lagi yang kita harapkan kecuali Husna al-Fatimah gak ada namun jamin kita nih bahwa akhir kita bakal Husna al-Fatimah bakal kita bakal lagi membawa iman Islam juga dengan jamin apa amaliyah yang kita lakukan saat ini itu pun jaminan makanya kita tak biasa minta Allah ya Allah matikan aku dalam luapan iman itu tidak bisa dipaksa apa yang mendorong ibu karena Rasulullah yang mendatangkan ibu kemarin bukan karena saya bukan karena bapak tetapi bawahan iman iman akhir zaman ini iman kita mulai disipas akhir zaman ini iman kita bah ya Allah daumnya dari kadar apa yang disebut iman waya sebuah Allah mungkin terakhir kadar-kadar kita maik tetapi akhir zaman ini sangat tipis dari iman kita bahkan hilang maka Allah tampakan di akhir zaman ini sebahagian dari penatuan kekuasaan apa dia Allah wafatkan kekasih-kekasihnya pada waktu-waktu ini ada yang Allah wafatkan ketika baca Quran ada yang Allah wafatkan dalam membaca salawat ada yang Allah wafatkan ketika dia menjadi khatih ada yang Allah wafatkan ketika dia menjadi iman ada yang Allah wafatkan ketika dia berceramah Allah ingin nampakkan kekuasaannya karena iman kita sedang sangat tipis-tipisnya di akhir zaman ini maka Allah menguatkannya dengan Allah wafatkan kekasihnya di hadapan kita nampak Allah kita kejadian tiga tahun yang lalu dihidup hari ketika beliau dengan menggoroak bahasanya berubah meninggal mulia mulia betul orang di Jumat itu orang yang meninggal malam Jumat atau siam Jumat Allah menggauhkan dia daripada fitnah kubur dan siksa kubur Allah angkat kita kubur kalau fitnah kubur itu apa dia pertanyaan muntar wanakir tak ada lagi nyaman kapan untuk kita orang yang beriman ini tujuh hari fitnah kubur itu makanya ulama kita membiasakan kita selama tujuh hari kalau orang meninggal itu rutin dikirimi sodak baik bacaan Quran baik sodak hartanya dalam juhi hari itu apa untuk menolong dia dalam kubur biasa lebih malam pertama lebih malam pertama orang dalam kubur itu sangat pun betul tak bisa membayangkan kenapa baru beradaptasi tak acut baru ketemu rumah yang gemak betul tapi dengan kita membantunya dengan salah atas namanya itu menjadi syafaat untuk dalam kubur walaupun 10 ribu walaupun seribu sekaligus itu menolong dalam kubur lebih lebih bari makan orang ini belum lagi nasib bukut salah bulan alhamdulillah Jangan kita renaikkan Ibu-ibu sudah berusaha membaca suara Yasin tadi Itu jadi amal Yasin Jadi ulitan kita Jangan ditinggal Bahkan kalau mungkin Gajah gak keluar lambat Baca Yasin bu Ibu aku bendaranya Surah Yasin itu memenangkan Surah Yasin itu Sangat membuat orang misalkan Bahkan Rasulullah katakan Siapa yang membaca surah Yasin Dalam keadaan lapar Mata Allah kenyangkan Makanya kalau kita bubulan-bulan lambat Keluarga Yasin Baca Yasin Ibu-ibu ini Kalau lambat Baca ibu-ibu ini Baca Yasin Suruh menghantuk Jangan Kalau lambat berurusan dengan dosen Terus menang Baca Adalah Ada Ada Hati-hati lagi Yang Baca Keburu Dan nyaman Saking hari-hari Diap malam Jumat Kita Kirip Ini Surah Yasin Untuk Nenek kita, orang tua kita yang berantak haji Sampai lu aja Kalau yang hidup saja sampai, bilangnya mati Itu bukti logikanya di luar Apalagi orang yang dalam kubur Kalau pada petak kuning Sampai lah Asawati menjawab buka Bukti nyata Kami ada tetangga itu Yang berantak haji Mamaknya yang berantak haji Yang mana rumahnya Bapak namanya Jadi diberikan sama anaknya Apa namanya paramek Sepetakan gue Sepetakan dia yang cepat itu Mungkin takutkan rumahnya Terganggu pada haji Kata-kata tidak terjadi sama orang Pernyataan yang diberikan Sepetakan paramek Astagfirullahaladzim Berangkat haji Selamat disana Jangan kata-kata paramek Nyentuh parameknya Kadang kotaknya Sang tim wal Sagar orangnya masih hidup Sampai wah ini Yang rumahnya Sini jalanin Yang ini Yang antara Masya Allah Luar biasa Dahsyat Sumpah yasir Sumpah yasir Kita lada Empat anak gue Berhitungkan sedikit Bajakan yasir Sumpah yasir Sumpah yasir Orang-orang yang ahli Sumpah yasir Orang yang ahli Dalam Quran itu Dia tak ingat lagi Dengan Yang dia Berbunyi Kenapa Saki mekmatnya Sudah dia Berbunyi Saki mekmatnya Dia sudah berbunyi Kenapa Allah Kenyakkan dia Dengan bacaan Kita baru Baca Quran Setelah Merigat Mereka 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 Kenapa Sudah Ditinggalkan Allah Lewat Apalagi Dengan kita Yang gembira Dengan Rasulullah Allah Akan gembirakan Kita Dengan apa Dengan Surjaya Kata Imam Ali Bin Abi Talib S.A.R. Allah Wajidah Man Arsama Mawli Dan Nabi S.A.R. Allah Wajidah Wa Kana Sababan Rikra'ati La Yakruju Minat Dunya Ila Bin Iman Wajidah 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 Kata Imam Ali Bin Abi Siapa Yang Mengagungkan Mawidur Rasul Siapa Yang Mengagungkan Kelahiran Bagaimana Rasulullah S.A.R. Dan Dia Menjadi Sempat Dibacakannya Selah Nabi Dan Dia Menjadi Sempat Orang Tau Tentang Bisa Nabi La Yakru Minat Dunya Ila Bin Iman Tidak Lah Dia Keluar Daripada Dunya Ini Pesuali Matinya Membawa Iman Dan Dimasukkan Kedalam Surga Tanpa Hisap Munyur Masuk Siapa Betul Alhamdulillah Bersyukur Banyak Banyak Ya Allah Ya Allah Yang Namanya Husnul Fatimah Itu Hidupun Kita Hidup Kita Di Dunia Tak Ada Lagi Yang Kita Harapkan Kecuali Husnul Fatimah Tak Dengan Menjamin Kita Bahwa Akhir Kita Bakal Husnul Fatimah Bakal Kita Bakal Masih Membawa Iman Islam Apa Amal Yang Kita Lakukan Sat Itu Belum Jamilah Makanya Kita Minta Allah Ya Allah Luapan Iman Itu Tidak Bisa Dipaksa Ibu Apa Yang Mendorong Ibu Karena Rasulullah Yang Datang ke Ibu Kemarin Bukan Karena Saya Bukan Karena Bapak Tidak Tetapi Bawahan Iman Akhir Zaman Ini Iman Kita Mulai Tipis Akhir Zaman Ini Iman Kita Bayang Allah Jauh Nih Kader Apa Yang Disebut Dengan Mungkin Akhir Kader Kader Tetapi Zaman Ini Sangat Tipis Bahkan Hilang Maka Allah Tampakkan Di Zaman Ini Sebahagian Dari Penatuan Kuasa Allah Wafatkan Kekasih Kekasih Pada Waktu Waktunya Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Baca Quran Ada Yang Allah Wafatkan Dalam Membaca Salawat Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Khafif Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Imam Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Berceramah Allah Ingen Nampakkan Kekuasaannya Karena Iman Kita Sedang Sangat Kisih Kisih Mereka Zaman Mata Allah Menguatkannya Dengan Allah Wafatkan Ketamihnya Di Hadapan Kita Nampak Kekuasaan Allah Allah Pengen Tidak 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 Kita Kejadian Tiga Tahun Yang Lalu Di Mesir Tagung Almarhum Ustaz Tawidaw Harif Ketika Beliau Dengan Menglorak Bahasanya Berputubah Jatuh Meninggal Mulia Mulia Betul Orang Lagi Jumat Dari Hadis Disebutkan Orang Yang Meninggal Malam Jumat Atau Siang Jumat Allah Berukat Dia Daripada Fitnah Bubur Dan Fitnah Bubur Allah Angkat Fitnah Bubur Kalau Fitnah Bubur Itu Apa Dia Tertanya Anu Sarawana Kir Tahda Lagi Tidak Naman Kapan Untuk Kita Orang Yang Beriman Ini 7 Hari Fitnah Bubur Makanya Ulama Kita Membiasakan Kita Selama 7 Hari Kalau Orang Meninggal Itu Rutin Baik Bahasaan Quran Baik Hatanya Dalam 7 Hari Untuk Menolong Dia Dalam Bubur Lebih Malam Pertama Lebih Malam Pertama Orang Dalam Bubur Sangat Sulit Betul Tak Disini Membayangkan Kenapa Baru Beradaptasi Tak Ajud Baru Ketemu Rumah Yang Jema Betul Tapi Dengan Kita Membantunya Dengan Salam Atas Namanya Menjadi Syafah Untuknya Dalam Bubur Walaupun 10 Ribu Walaupun Seribu Sekaligun Itu Menolongnya Dalam Bubur Lebih Lebih Bari Makan Orang Nah Makanan Gini Belum Kena Kebong Pertara Belak Alhamdulillah Jangan Jangan Ibu Ibu Sudah Rutil Membaca Surah Yassin Itu Itu Jadi Nama Yassin Jadi Jangan Ditinggal Bahkan Kalau Mungkin Najjaga Keluar Lambat Baca Yassin Bu Ay Ibu Atau Bapak Bendaranya Surah Yassin Itu Memenangkan Surah Yassin Itu Sangat Membuat Orang Misak Bahkan Rasulullah Katakan Siapa Yang Membaca Surah Yassin Dalam Keadaan Lapar Mata Allah Genyangkan Makanya Kalau Kita Bukulan Lambat Keluarga Gini Banyak Bagi Yassin Itu Ibu Kalau Lambat Terus Baca Baca Iya Baca Baca Serum Hantuk Tidak Nantal Ya Allah Saya dulu Kalau dulu Waktu masih kuliah Kalau lambat Keurusan Dengan Dosen Saya baca Kayaknya Ya Ya Allah Berkata Lahi Yassin Mudahkan Urusan Aku Mudah Lepas Cuman Kau 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 Minit 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 Taruh Dengan Yassin Jadi Memang Surah Yassin Itu Menyangkan Buktinya Tanya Apa Ketika Kita Mempirikan Surah Yassin Untuk Keluarga Kita Yang Umrah Yang Rangkat Haji Di Sana Mereka Kenyang Betul Ada Titik Lagian Yang Bahasa Nasa Kebuli Nang Nyaman Saking Hari Hari Di Malam Kita Kirikan Ini Surah Yassin Untuk Nenek Kita Orang tua Kita Yang Terangkat Haji Sampai Lagi Kalau Yang Hidup Saja Sampai Lagi Mati Itu Bukti Lobikanya Di Dulu Orang Bukti 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 Kami Ada Tetangga Yang Berantak Haji Mamah Yang Yang Mana Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Maka guru-guru kita itu Lihat orang Maka kenapa sudah berpindahkan Allah lewat itu Apa lagi dengan kita Yang gembira dengan Rasulullah Allah akan gembirakan kita Dengan apa Dengan surah jahit Kata Alim Ali bin Abi Talib Man arzama maulid Kata Alim Ali bin Abi Talib Siapa yang mengagungkan maulidur Rasul Siapa yang mengagungkan kelahiran Bagaimana Rasulullah SAW Dan dia menjadi sebab dibacakannya Cerah Nabi Dan dia menjadi sebab orang tahu Tentang kisah Nabi Tidaklah dia keluar Daripada dunia ini Kecuali matinya Membawa iman Husnul khatimah Dan dimasukkan ke dalam surga Tanpa Hissafun Munyur masuk Hizal Siapa ini Umat Rasulullah Masuk ini Macam gitu Tenggu kali baru Dengan munyur masuk Alim Ya Allah Masih kita jadi umat lagi maulid Assalamualaikum Alhamdulillah Bersyukur banyak-banyak Ya Allah Allah yang namanya Husnul Fatimah Itu Kisah harapan kita semua Itu pun tak hidup kita di dunia Tak ada lagi yang kita harapkan Kisah oleh Husnul Fatimah Tidak menjamin kita nih Bahwa akhir kitab Tahu Husnul Fatimah Bakal kita Bakal masih Membawa iman Islam Tidak menjamin Apa amal Yang kita latihkan Saat ini Itu pun jaminan Makanya kita Sementara Biasa minta Salah Allah Ya Allah Masihkan aku Dalam pos Luapan iman Itu tidak bisa Dipaksa Apa yang mendorong Ibu Karena Rasulullah Yang mendorong Ibu kemarin Bukan karena saya Bukan karena Bapak Tetapi bawahan Iman Iman Akhir zaman Iman kita Mulai Kisah Akhir zaman Iman kita Bahaya Allah Jauhnya Dari kadar Apa yang disebut Dengan Wayan Kalau mungkin Akhir Tidak lagi Tandar-kadar Kita Tetapi Akhir zaman Ini Sangat Kisah Bahkan Hilang Maka Allah Tampakkan Di akhir Zaman Ini Terakhir Dari Pada Pembuasaan Apa Dia Allah Wafatkan Ketakcik-ketakciknya Pada Waktu-waktu Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Baca Quran Ada Yang Allah Wafatkan Dalam Membaca Salawat Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Habis Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Imam Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Berceramah Allah Ingen Nampakkan Kepuasaannya Karena Iman Kita Sedang Sangat tipis-tipisnya Di akhir zaman ini Maka Maka Menguatkannya Dengan Allah Wafatkan Ketasihnya Di hadapan Kita Nampak Allah Allah Pengen Kita Kemudian Tahun Yang Lalu Di Mesir Agung Ketika Beliau Dengan Menggelorai Bahasanya Berusaha Jatuh Meninggal Mundur Mundur Atau Selor Atau Jum'at 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 Desebutkan Orang Yang Meninggal Malam Jum'at Atau Siang Jum'at Allah Daukad Dia Daripada Fitnah Kubur Dan Siksa Kubur Allah Angkat Siksa Kubur Kalau Fitnah Kubur Itu Apa Dia Tertanya Anggung Karawana Ketah Jum'at Siapa Kapan Untuk Kita Orang Yang Beriman Ini Tujuh Hari Sikmah Kubur Makanya Ulama Kita Membiasakan Kita Selama Tujuh Hari Kalau Orang Meninggal Itu Rutin Dikirimi Sodak Toh Baik Bacahan Quran Baik Sedapah Hatta Dalam Tujuh Hari Untuk Menolong Dia Dalam Kubur Biasa Lebih Malam Pertama Lebih Malam Pertama Orang Dalam Kubur Sangat Sulit Betul Tak Bisa Bayangkan Kenapa Baru Beradaptasi Takajut Baru Ketemu Rumah Tapi Dengan Kita Membantunya Dengan Salaf Atas Namanya Menjadi Syafaat Untuknya Dalam Kubur Walaupun Sepuluh Ribu Walaupun Seribu Sekaligus Itu Menolongnya Dalam Kubur Lebih Lebih Bari Makan Orang Nah Makanan Gini Belum Lagi Nasi Bung Pertara Pulang Nasi 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 Alhamdulillah Jangan Kita Memang Ibu Ibu Sudah Rukir Baca Suami Yasin Itu Jadi Amalia Kita Jadi Wih Kita Jangan Ditinggal Bahkan Kalau Mungkin Gajah Keluar Lambat Baca Yasin Bu Ay Surah Surah Yasin Surah Yasin Surah Yasin Itu Sangat Membuat orang bisa kena Bahkan Rasulullah katakan Siapa yang membaca surah Yasin Dalam keadaan lapar Maka Allah benyangkan Makanya kalau kita gunungin bulan lambat Keluarga ini banyak banyak Yasin Itu Kalau lambat Kalau tidak tinggi Baca Yasin Saya dulu Kalau dulu Kalau lambat keurusan dengan dosen Saya baca kayak Yasin Ya Allah Mudahkan keurusan aku Mudah Lancar Cuman sabar Dikirim di taruh dengan Yasin Jadi memang surah Yasin Itu pemenangkan Buktinya saya apa Ketika kita berkirimkan surah Yasin Untuk keluarga kita Yang umroh Yang berangkat haji Disana mereka Kanyang Ada si itih lagi Yang baca kebudinan nyaman Saking hari-hari Tiap malam Jumat Kita kirimkan Ini surah Yasin Untuk Nenek kita Orang tua kita Yang berangkat haji Sampai Kalau yang hidup saja Sampai Bukan yang mati Itu bukti logikanya Jadi dulu Apalagi orang yang terlambat Kalau tidak bercaya Takut ini Sampai lagi Sampai lagi Bukan yang mati 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 Tadi ada tetangga itu Yang merentak haji Mamaknya yang merentak haji Yang mana Maknya ini Sakit orang hati Sakit kepala Jadi dia belikan Sama anaknya itu Apa namanya Paramek Sepatang gue Sepatang Sampai Takutan umatnya Tadi terganggu Tidak Takatlah dicatat Sama orang Sepatang Paramek Berangkat haji Selamat Bisa rejakan Kan hantar makan Paramek Nyentuh Parameknya Kada kotaknya Sang tim wawah Suwafiasi Siapa gue Sigar Orangnya masih hidup Sebelah ini Eh rumahnya Di sini Yang ini Yang tangan Masya Allah Luar biasa Dahsyat Suwafiasi Kalau ada Pak Anak gue Begintas Sikit Masih Gaget Sikit Memang kalau orang-orang yang ahli sisir Orang yang ahli Dalam Quran itu Dia tak ingat lagi Dengan Dia tidur dunia Kenapa Saking nekmatnya Sudah dia Berjikir Saking nekmatnya Dia sudah berjikir Kenapa Allah Penyanyikan Dia dengan Bahasa Kita baru Mungkin Baca Quran Apalagi dengan kita Yang gembira Dengan Rasulullah Allah Allah akan gembirakan Kita Dengan apa Dengan surjain Kata Imam Ali Bin Abi Talib S.A.W Man Azzama Mawli Dan Labi S.A.W Wa Kana Sababan Bikir Atif La Yakuruj Jumina Jumya Illa Bil Iman Waila Kurujan Nabi Waila Kisah Kata Imam Ali Bin Abi Siapa Yang Mengagumkan Maulid Rasul Siapa Yang Mengagumkan Kelahiran Baginda Rasulullah S.A.W Dan Dia menjadi Sebab Dibacakannya Jara Nabi Dan Dia menjadi Sebab Orang Tau Tentang Kisah Nabi La Yakur Jumina Dunia Illa Bil Iman Tidak Lah Bia Keluar Daripada Dunia Ini Kecuali Matinya Membawa Iman Kisah Iman Dan Dimasukkan Kedalam Surga Tanpa Ishaf Munur Masuk Segerik Siapa Masuk Masuk Sini Atau Masuk 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 Maki Kita Jadi Umat Alhamdulillah Alhamdulillah Bersyukur Banyak Banyak Ya Allah Allah Yang namanya Husnul Fatimah Itu Kisah Harapan Kita Semua Itu pun Tak Hidup Kita Di Dunia Tak Ada Lagi Yang Kita Harapkan Kisah Husnul Fatimah Tidak Menjamin Kita Bahwa Akhir Kita Bakal Husnul Fatimah Bakal Kita Bakal Maki Membuat Iman Islam Sudah Dengan Jami Apa Amaliyah Yang Kita Lakukan Saat Itu Menjaminan Maka Kita Minta Barat Allah Ya Allah Matikan Aku Dalam Bos Luwapan Iman Itu Tidak Bisa Dipaksa Ibu Apa Yang Mendorong Ibu Karena Rasulullah Yang Dutangkat Ibu Kemarin Bukan Karena Bukan Karena Bapak B Dekati Bawah Iman Iman Akhir Zaman Iman Kita Mulai Di Iman Akhir Zaman Iman Kita Bahaya Allah Daum Nari Kader Apa Yang Disebut Dengan Boya Sebuah Kalau Mungkin Akhir Zaman Lagi Tandar Kadar Kita Lain Tetapi Zaman Ini Sangat Tipis Dari Iman Kita Bahkan Hilang Maka Allah Tampakkan Di Zaman Ini Sebahagian Dari Kekuasaannya Apa Dia Allah Wafatkan Kekasih-kekasihnya Pada Waktu-waktu Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Baca Quran Ada Yang Allah Wafatkan Dalam Kedan Membaca Salawat Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Khatib Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Menjadi Imam Ada Yang Allah Wafatkan Ketika Dia Baca Ramah Allah Ini Nampakkan Kekuasaannya Karena Imam Kita Sedang Sangat Tipis-tipisnya Di akhir Zaman Maka Allah Menguatkannya Sehingga Allah Wafatkan Ketasihnya Di hadapan Kita Nampak Allah Yang 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 Kita Kejadian Tiga Tahun Yang Lalu Di Agung Al-Makung Ketika Beliau Dengan Menggorak Bahasanya Berubah Dan Lupa Meninggal Mulia Mulia Betul Orang Yang Meninggal Malam Jum'at Atau Siang Jum'at Allah Daukat Dia Daripada Fitnah Kubur Dan Fitnah Kubur Allah Angkat Fitnah Kubur Kalau Fitnah Kubur Itu Apa Dia Pertanyaan Muntar Wan Akhir Tahda Nampak Kapan Untuk Kita Orang Yang Beriman Ini Fitnah Kubur Itu Makanya Ulama Kita Membiasakan Kita Selama Situ Hari Kalau Orang Meninggal Itu Rutin Baik Bacaan Quran Baik Sedap Hatta Dalam Jum'at Untuk Menolong Dia Dalam Kubur Biasa Lebih Balang Pertama Lebih Malam Pertama Orang Dalam Kubur Sangat Sulit Tak Dizek Membayangkan Kenapa Baru Beradaptasi Tak Kecut Baru Ketemu Rumah Yang Jelas Tapi Dengan Kita Membantunya Dengan Salam Atas Namanya Menjadi Syafah Untuknya Dalam Kubur Walaupun 10.000 Walaupun Seribu Sekaligus Itu Menolong Dalam Kubur Lebih Lebih Bari Makan Orang Ini Makan Bukan Nasi Bumput Sudah Pulang Nasi 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 Alhamdulillah Ya Allah Jangan 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 Remen Ibu Sudah Rukir Baca Suah Yasir Tadi Itu Jadi Amalia Kita Jadi Luritan Kita Jangan Ditinggal Bahkan Kalau Mungkin Terima Nasi Agak keluar Lambat Baca Yasir Bu Ay Bahkan Rasulullah Katakan Mantor Ay Yasir Siapa Yang Membaca Surah Yasir Dalam Keadaan Lapar Mata Allah Kenangkan Makanya Makanya Kalau Kita Bunggulan Bunggulan Lambat Keluarga Ini Banyak Banyak Yasir Itu Ibu Ini Kalau Lambat Lagi Baca Yasir Kok Suruh Hantuk Tanjang Saya Dulu Kalau Dulu Masih Kuliah Itu Kalau Lampat Keurusan Dengan Dosen Saya Baca Kayak Yasir Ya Allah Berkati Surah Yasir Mudahkan Urusan Aku Mudah Lancar Cuman Kawan Dulu Dikirim Dikirim Tawar Dengan Yasir Jadi Memang Surah Yasir Itu Mengenangkan Bukti Nyatanya Apa Ketika Kita Berkirinkan Surah Yasir Untuk Keluarga Kita Yang Umroh Yang Perangkat Haji Disana Mereka Kenyang Selamat Selamat Ada Tidik lagi Yang Bahas Nenak Ceput Burin Yang Nyaman Sampai Hari-hari Setiap Malam Jumat Kita Kirinkan Ini Surah Yasir Untuk Nenek Orang Tua Kita Yang Berangkat Haji Sampai Lagi Kalau Yang Hidup Sampai Yang Mati Itu Bukti Logikanya Jodoh Apalagi Orang Yang Kukur Kalau Kada Bercaya Tak Uni Sampai Lagi Di Dimana Sampai Sampai Menjawab Bukat Bukti Bukti Nyata Kami Ada Tetangga Yang Berangkat Haji Mamat Yang Berangkat Haji Yang Mana Mak Nih Pak Nih Akit Kepala Jadi Dia Belikan Sama Anak Nih Apa Namanya Nih Paramek Sop Pakan Boi Sop Adian Sampai Tuhan Sampai Takutan Umah Tadi Terganggu Tidak 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 Otak Paramek Berangkat Haji Selamat Isara Jangan Tidak 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 Paramek Nyentuh Paramek Tidak Kotak Tidak Sampai Bawa Tidak 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 Sigar Orangnya Masih Hidup Sampai Masya Allah Luar biasa Daksan Kurang Yassin Sampai Sampai Anak Wala Tidak 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 Mekmat Tidak Mekmat Orang-orang yang ahli musir Orang yang ahli Dalam Quran itu Dia tak ingat lagi dengan Mekmat Kenapa saking Mekmatnya sudah dia Berikir Saking Mekmatnya dia dapat Tidak Tidak Kenapa Allah Beningkan dia dengan Masa Kita baru Mekmat Dibatkan Quran Sesetengah Jus Meringat Jadi gue بتnang Tidak Tidak Masa Buru-buru Kita Dia Mengat Kenapa Sudah Mengingatkan Allah Lewat Itu Apa lagi Dengan kita Yang gembira Dengan Rasulullah Allah Akan Gembirakan kita dengan apa? dengan syurga kata Imam Ali bin Abi Talib siapa yang mengagumkan maulidur rasul siapa yang mengagumkan kelahiran baginda rasulullah dan dia menjadi sempat dibacakannya sejarah Nabi dan dia menjadi sempat orang tahu tentang kisah Nabi layak hujungnya dunia tidaklah dia keluar daripada dunia ini kecuali matinya membawa iman khususnya dan dimasukkan ke dalam surga tanpa kisah punya umur masuk ke dia lagi yang panggil umat khusus lu lombol masuk dunia akan dikusah untuk paling baru aja benar-benar masuk alis masih kita di umat lagi malam umat khusus lu lombol alhamdulillah bersyukur banyak-banyak malam umat khusus lu lombol makasih kita masih biasa minta lu lombol ya Allah makasihkan aku terima kasih